Sahabat Alkitab, saat ini kita akan membahas secara singkat tentang cuplikan suatu perbincangan dialog lintas agama yang dilakukan oleh Pendeta Esra Soru. Kami mendengar nama Pak Esra Soru sejak sekitar 20 tahun lalu, di mana beliau biasa berapologet bersama Pendeta Budi Asali. Berikut ini kita tampilkan satu cuplikan perbincangan beliau dalam sebuah dialog lintas agama. Pendeta Esra Soru telah syarat pengalaman sehingga fokus membahas topik sampai tuntas, tidak terjebak debat kusir atau OOT, out of topic. Kami berpendapat bahwa ini adalah satu di antara contoh yang baik dalam berdialog lintas agama. Sahabat Alkitab dapat memperhatikan jalannya dialog tersebut, perhatikan apa yang dilakukan oleh moderator sudah cukup baik. Juga Pendeta Esra Soru yang dengan sangat sabar dan full senyuman menanggapi tuduhan dari kawan bicaranya. Kalau berkenan sahabat semua dapat subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan bagi pelayanan Alkitab 1 menit. Like dan share video ini supaya jadi berkat bagi semua yang menyaksikan. Semoga tayangan ini bermanfaat menjadi pembelajaran yang baik bagi kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Karena sudah mau di ujung tentang Thomas ini. Silahkan Bu Riva, 5 menit. Oke, baiklah tentang Thomas. Pak Pendeta Esra Soru mengatakan tidak mungkin orang Yahudi kalau kaget mengucapkan begitu. Artinya kan Pak Pendeta yang menyanggah saya gitu. Tapi membebankan pembuktian kepada saya bahwa ya wajar saja kan itu bisa jadi kaget. Nah, saya bagaimana mau mencari literatur tentang kebiasaan orang Yahudi. Karena tadi tentang Thomas ini Yahudi atau bukan itu ternyata tidak secara eksplisit tertulis di dalam Bible sendiri. Melainkan Pak Pendeta mengeksegesinya dari nama Thomas yang artinya adalah kembaran. Kalau begitu Pak, kalau memang Thomas itu kembar, kira-kira Pak siapa kembarannya Pak? Bisa nggak saya dikasih tahu? Biar kita tahu benar-benar itu mengambil dari nama Aramaik yang artinya adalah kembaran dan ternyata dia benar-benar kembar gitu. Bisa nggak Pak kita dapat data bahwa Thomas ini? Arti nama, saya mengatakan arti nama. Dan kalau ditanya siapa nama saudara kembarannya, Alkitab juga hanya mencatat Thomas, bukan mencatat segala sesuatu tentang Thomas. Dia mencatat Thomas sebagai murid Kristus dan arti kata ta'uma itu begitu. Kita tidak perlu mencari tahu siapa saudara kembar karena itu tidak penting. Pembuktian sih Pak, pembuktian bahwa itu benar-benar mengambil dari bahasa Aramaik yang artinya adalah kembar. Karena bagaimana seseorang itu kayak Adam nih, Adam artinya kan tanah, debu ya kalau nggak salah, atau manusia gitu. Itu ada esensinya, ada sifatnya. Nah kalau kata Thomas ini artinya adalah kembar, kenapa tiba-tiba seseorang yang nggak kembar dipanggil dengan sebutan kembar gitu kan? Maka harus, ya saya minta si pembuktian bahwa dia benar-benar kembar gitu. Tapi yaudah nggak apa-apa, kita lanjut ke mata lain aja. Bukan pembuktian, tapi meminta informasi sebenarnya. Ya, meminta informasi gitu. Meminta informasi. Tidak, lanjutkan dulu Burifa, di sisa 4 menit ini. Ya, saya lanjut ya Pak. Terkait dengan yang tadi. Nah, jadi begini, ini seolah-olah gini, okelah saya benarkan ini Thomas memanggil Yesus dengan panggilan Allah. Walaupun Yesus dituduh baik aja, dia nggak mau. Berarti cuma Thomas doang yang mengakui bahwa Yesus ini Allah. Karena kebanyakan murid dia tuh kaget dan kabur gitu, lari gitu ya. Mohon maaf, Burifa, tadi Pak Esra sudah tegaskan bahwa ada banyak murid-murid lain, cuma beliau tidak mau ungkapkan di sini, hanya pakai Thomas aja gitu. Oke, kayaknya sempit banget ya, tapi nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Jadi intinya tuh kayak cuma Thomas doang yang menyadari kealahan Yesus, begitu kan. Sementara kayak yang lain-lain tuh kayak nggak sadar. Kenapa yang lain nggak memanggil dia juga sama seperti itu, begitu. Nah, jadi kalau saya sih tidak, ya untuk apa saya mendebat Pak Pendeta Esra seluruh gitu kan, itu kan salah satu perspektif jawaban. Nah, kalau pembuktian ya saya kan coba cari literatur bagaimana kebiasaan orang Yahudi, tapi bagaimana saya mau mencari literatur orang Yahudi, saya saja belum bisa mempercayai bahwa Thomas ini Yahudi atau nggak. Karena setelah saya cari, saya cari tadi ternyata biografi Thomas pun tidak jelas gitu. Dan Pak Pendeta Esra seluruh meyakinkan saya bahwa dia orang Yahudi berdasarkan namanya yang katanya adalah Aramaik yang diambil dari kata serapan Tauma, yang artinya adalah apa tadi, kembaran. Tapi ternyata kembarannya juga tidak ditemukan gitu. Jadi ini memang harus dibuktikan sih. Kenapa? Biar mengukuhkan bahwa dia benar-benar orang Yahudi dan memiliki tradisi orang Yahudi gitu. Karena jangan-jangan dia orang Yunani, Romawi gitu kan. Kenapa? Ya kalau kita lihat orang Romawi, ya lihatlah kebiasaan mereka. Gimana? Begitu kan. Karena kan kata-kata yang digunakan dalam kitab PB ini kan kata Teos, bukan Yudhevave, bukan Elohim atau apa gitu. Nah, jadi itu sih dari saya, apa namanya, saya tidak mendapat jawaban yang sangat krusial ya. Tadi literlek Pak Pendeta Estrasuri membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah dari pernyataan Thomas, bukan dari pernyataan Yesus pribadi. Karena Yesus memang mengatakan, jangan memanggil Bapak di dunia ini hanya satu Bapakmu yang disuga. Jangankan dikatakan Allah. Mengatakan dia baik aja, dia nggak terima. Saya lebih percaya kepada Yesus. Dua ayat itu saya pegang. Saya untuk saat ini merujuk kepada pernyataan Yesus deh gitu. Pak Pendeta, kepada Thomas ya nggak apa-apa lah gitu. Mengalahkan Yesus dengan pandangan apa? Karena Thomas nggak apa-apa. Tapi saya lebih percaya kepada Yesus apa yang dia katakan gitu. Jangan kau panggil Bapak di surga. Apa Bapak lain, karena hanya satu Bapakmu dia disuga. Jangan kau panggil aku baik. Karena satu yang baik, yaitu dia Allah. Allah yang disuga gitu ya. Jadi ya untuk saat ini sih, nggak apa-apa mungkin kita lanjutkan lagi dengan Trinitas mungkin ya. Karena ini menarik juga. Saya pengen tahu yang Allahnya dari Yesus itu yang mana sih gitu. Saya masih bingung dari dulu tuh kalau nanya sama teman-teman kisah bilang, si Yesus ini yang Allahnya yang mana sih? Ada yang bilang rohnya loh. Itu kan roh Allah yang masuk ke dalam diri Yesus. Terus badannya apa? Ya bukan Allah, kan manusia. Loh kan yang menjadi manusia itu kan pirmannya. Berarti Yesus bukan pirmannya dong. Jadi saya masih banyak jawaban-jawaban dari teman-teman kisah lain Pak. Karena Bapak pendeta, otomatis Bapak pasti tahu jawabannya. Sebenarnya ini nggak lari-lari sih Pak. Cuman ya kalau Bapak nggak mau menjauh juga nggak apa-apa. Tapi saya sih itu aja sih dulu. Masalah Thomas ya anggaplah iya gitu ya. Berarti cuma Thomas doang yang menyadari kealahan Yesus gitu. Yang lain Pak agak. Mungkin yang lain nggak tahu kalau itu Yesus sempat-sempat makan ikan goreng ya kan Pak ya. Dia makan ikan goreng gitu. Ya mungkin masih ragu juga mereka kali ya. Karena melihat Yesus kok makan ikan goreng. Kok Allah makan ikan goreng? Walau-walau disawat sih kalau saya. Ya nggak apa-apa sih Pak pendeta. Terima kasih atas jawabannya. Bahwa Bapak pendeta menyatakan Yesus adalah Allah karena prasangka Thomas. Atau karena pernyataan Thomas. Walau di ayat lain Yesus melarang mengatakan bahwa dia baik. Karena yang baik hanya satu yaitu Allah saja. Kalau dari saya sih gitu aja sih ya Pak ya. Tentang Thomas. Saya mau mencari literatur tentang Thomas lagi. Apakah benar dia orang Yahudi? Gitu. Karena kalau dari nama. Apa benar dia adalah orang kembar? Mana lagi tuh kembarnya? Karena nggak ada biografi Thomas yang jelas saya lihat di dalam Bible sendiri. begini gitu. Oke terima kasih Ibu Riva. Ya nanti Pak Esra 5 menit. Memang masih ada permintaan-permintaan untuk menanggapi yang lain. Tapi kan memang masih fokus di Thomas. Tapi silahkan 5 menit ya Pak Esra. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Jadi rasanya aneh kalau keyahudian Thomas dibuktikan melalui siapa saudara kembarnya. Siapa saudara kembarnya itu tidak ada urusan dengan sukunya. Dia apa? Atau suku bangsa dia apa? Itu pertama. Kedua. Rifat tidak bisa membedakan antara murid-murid yang lain tidak mengaku Yesus Tuhan dan Allah. Dan murid-murid yang lain mengaku tapi saya belum mengungkapkan. Jadi kalau saya, saya percaya murid-murid yang lain juga mengaku. Tapi saya belum mengungkapkan. Kalau saya belum mengungkapkan itu tidak berarti bahwa murid-murid yang lain tidak mengaku. Jadi Riva perlu bedakan antara apa yang saya nyatakan, apa yang belum saya nyatakan dengan bahwa mereka tidak mengakui demikian. Lalu saya menunjukkan pada Thomas, memang sempit karena justru kalau sempit itulah perdebatan akan terlihat arahnya. Karena saya pengalaman debat dengan orang. Begitu ada ini masuk di sini, lari ke topik ini, lari ke topik ini, lama-lama intinya tidak jelas. Sehingga akhirnya tidak jelas. Ujungnya di mana? Saya tidak mau terpancing. Karena itulah saya menunjukkan bahwa pengakuan Thomas Yesus Tuhan dan Allah, lalu Riva mengangkat isu lain bahwa Yesus sendiri menyangkali. Maka bagaimana pernyataan Thomas itu dibantah melalui isu yang lain. Isu yang lain itu bisa dibahas lain kali. Tapi yang pasti adalah begitu Thomas mengaku, Yesus tidak membantah. Ya Tuhanku dan Allahku. Berarti waktu Yesus bilang jangan sebut siapapun Bapak di dunia, itu pasti ada artinya apa? Waktu Yesus juga mengatakan bahwa, apalagi yang tadi dikatakan ya, itu juga itu pasti ada jawabannya. Tapi saya belum mau mengungkapkan. Kalau saya belum mau mengungkapkan, jangan menunjukkan. Itu sebagai argumen untuk membantah Thomas. Yang dari Thomas itu tidak bisa dibantah. Tapi kalau yang tentang Yesus, itu belum dibahas. Nah itu harus jelas. Jadi ini penjelasan saya. Kalau Riva mau teliti lagi ya, silakan teliti tentang Thomas. Tapi ingat bahwa saya mempunyai dasar bahwa Thomas adalah orang Yahudi dari asal namanya. Yang artinya si kembar. Tapi kesukuan atau kebangsaan seseorang tidak bisa disangkali. Hanya karena dia tidak diketahui siapa saudara kembarnya. Jadi itu saja penjelasan. Saya kira tidak ada kemajuan lagi. Silakan masuk pada Bapak Beri. Sahabat Alkitab, kita sudah sama-sama menyaksikan cuplikan tayangan dialog lintas agama yang dilakukan oleh Pendeta Esra Soru. Terus terang kami kagum bahwa di tengah kesibukannya sebagai gembala jemaat di GKIN Kupang, beliau masih berkenan menyempatkan diri untuk menanggapi keinginan berdialog dari seorang kawan yang kita kasihi di video tersebut. Kami rasa ini adalah hal yang patut dicontoh oleh para hamba Tuhan yang memiliki kompetensi dalam berdialog lintas agama. Sebab nampaknya ada kecenderungan para hamba Tuhan yang berpendidikan tinggi, gelarnya banyak, ahli dalam pengajaran Alkitab dan Iman Kristen, untuk tidak mau atau menghindari memberi sumbangsi dalam menjawab tuduhan-tuduhan pada pengajaran gereja Alkitab dan Iman Kristen. Padahal jawaban itu akan sangat bermanfaat bagi setiap pendengarnya. Ada begitu banyak pertanyaan yang diajukan oleh kawan bicara non-Kristen yang sebenarnya muncul karena ketidaktahuan, kesalahpahaman, kekeliruan, karena mereka mungkin telah diajari oleh guru-guru mereka yang juga kurang memahami Alkitab dan Iman Kristen dengan baik. Nah, di berbagai media sosial, justru yang banyak menanggapi pertanyaan-pertanyaan mereka adalah orang-orang Kristen awam atau jemaat yang memiliki kerinduan untuk menjadi seorang apologet, namun kurang diperlengkapi dengan baik oleh gereja. Hasilnya sudah bisa diprediksi. Ada debat kusir, saling serang dalam perdebatan yang dipenuhi emosi yang negatif, atau yang lebih parah adalah jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan keseluruhan pengajaran Alkitab dan Iman Kristen. Melalui video singkat ini, kami mendorong para gembala gereja, pendeta, atau hamba-hamba Tuhan, para lulusan sekolah tinggi teologi untuk mempersiapkan diri dengan baik, lalu mengambil peran untuk mendampingi banyak kawan bicara kita yang membutuhkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang Alkitab dan Iman Kristen. Tentu, semuanya dilandasi dengan motivasi mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Kali lagi, salut untuk Pendeta Esra Soru. Kami berdoa supaya senantiasa Tuhan Yesus dimuliakan dalam kehidupan dan pelayanan Bapak, keluarga, serta jemaat gereja yang digembalakan, senantiasa dalam berkat dan penyertaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.